Ya ngantuk lah kok, ngantuk loh Coyang Maaf ya Bukan, aku ngomot sih Dia di dunia, dia mau pakai masker Dia di sini tuh mau gak mau harus bayar Itu tuh minimal, minimal itu 100 euro Untuk kucing, biar rawatannya Halo guys, selamat datang di Youtube channel mamu dari Jerman Di mana ayo? Aku sekarang lagi di Cat Restoran Namanya Katzen Temple ya Namanya Temple Katzen, Katzen tuh kayak gitu Kalo Temple kalian tau lah ya, tepat Tempat beribadah Nah ini tuh foto-foto kucing-kucing yang ada disini Ada 6 kucing ya Mereka kayak super model gitu gak sih? Kayak IQ Oke guys, ikutin, ikutin, ikutin Jangan di skin, bantu support aku untuk jantai aku Ikutin terus Nama kucing Nama kucing Rebel Avisi Melo Leaf K Today is my happy day Spend time with the cat Menu makanannya Aku mau coba pesen burger Beyond Burger Ini menu sarapannya sih, ini masih jam 11 11 Eh, ini burger Burger Meat Rice No, vegan Alles vegan Ah, ini alles vegan Oke, ini burger 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 This is Melo Hehehe Kamanku langsung berbulur Hehehe Slaven 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 Oh, ngantuk ya ngantuk 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 Maaf ya Mereka jual juga Postcard ya Postcard dari kucing-kucing yang disini Orang Indonesia udah gak pernah mau kirim postcard tadi Oh ya Oh ya Tapi ini Dari orang Jerman suka postcard Dan ternyata disini menu-nya vegan Hehehe 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 Jadi Kalo kita jalan-jalan lihat kucing kita masih tetap pake masker ya Pake toilet juga Nah kalo kita udah duduk mau makan Nah itu baru Bisa lepas masker Oh ya Oh ya Cuka Cuka ya Cuka ya Cuka ya Hehehe Hehehe Oh ya Ini aku bikin konten sama kayak Pak Jawa Oregon Family Mbak Tia Aku bikin konten yang sama Tapi disini Kita cuma perlu untuk beli makanan sama minuman Jadi gak perlu bayar tiketnya gitu Selama kita disini kita bisa main-main sama kucing Hehehe Jadi kita gak perlu beli tiket kayak Mbak Tia itu ya Jadi lebih murah Ini enak ya Ini enak ya Ini enak Ya biasanya tuh kalo kucing disini tuh Suka lari-larian gitu Kalo deketin orang ini Gak mereka so friendly Mereka kayak pasrah gitu gak punya pilihan ya Hehehe 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 Cukup banget ya Enak ya Tuh adek Gwawan Gila bersembunyi Bersembunyi Jadi kita bisa mainan sama kucing juga nih Ada mainan kucingnya Oke guys, ini burgernya Burgernya tuh ada cap telapak kucingnya Dan burgernya tuh ada paket salatnya tuh Oke aku cobain salatnya ya Salatnya tuh ada paprika, ada tomat, ada wortel Aku tuh gak terlalu suka salat begini Salatnya tuh gado-gado ya Itu buat aku baru salat Tapi aku cobain Bukan aku banget sih Ada orangenya juga tapi potongannya kecil gitu Ini tuh vegan ya guys, tapi kayak daging gak sih? Bismillahirrahmanirrahim Oh iya Dagingnya tuh kayak dari tempe gitu Ini rasanya ada tempe temen-temen Itu enak Makan Sambil ngeliatin kucing Kayak berangkat di rumah gitu Uda Tepuk Kucing 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 Sambil Sambil Kucing Sambil 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 Oh iya, ngomong-ngomong tentang masker satu minggu yang lalu ya Aku lupa dua minggu yang lalu Aku lihat ada anak umur 15 tahunan itu Pas aku berangkat kerja Dia tuh duduk sendirian gitu Di stasiun salah satu pasir di Hamburg Tapi dia tuh maskernya taruh di sini gitu Nah ada yang pengecekan gitu Ada orang yang datang Ada security atau aku gak tau punya yang biasanya pengecek tiket Jadi pertama nanya tiket Tapi dia kasih tiketnya Terus habis itu dia ditanya Oh kamu gak pake itu Padahal kita tuh disitu gak ada orang cuman aku cuman ini Terus dia di bunda Gak pake masker di lingkungan stasiun gitu Jadi ada peraturannya Bisa sih mau ngambut tuh Kalo kalian gak kode masker Walaupun di luangan terbuka Mereka bakalan di denda Dia di denda 40 euro Wow Maskernya gak dipake Jadi kayaknya sial banget gini Jadi aku sekarang pengarahannya Masker tuh nempel gini Males banget gak sih di denda 40 euro Tapi disini tuh kalian gak bisa yang Oh gak bayar deh gitu Jadi semuanya tuh terdaftar Jadi nanti pagihan itu terus dateng Dan kalo kalian gak bayar Maksimal satu bulan Kalian gak bayar Itu nanti bulan kedepannya bisa nambah Kayak berbunga gitu Jadi nanti mungkin bisa nambah 10% dari 40 euro itu Jadi disini tuh mau gak mau harus bayar Walaupun nanti tahun depan Itu tetap harus bayar Kalo gak bayar ya nanti ketahun bunganya naik 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 Jadi disini tuh gak bisa yang bilang Oh saya gak punya duit Jadi hari ini aku tuh salah jam Harusnya aku tuh sampe restoranku Tempat kerjaku Itu jam 1 Tapi karena biasanya setiap hari Aku dateng jam 11 Jadi hari ini tuh aku datengnya 2 jam lebih awal Jadi aku masih pake baju kerja Jadi aku pikir-pikir ngapain ya 2 jam nungguin Daripada aku balik lagi Ke rumah Mendingan aku bikin konten aja Jam kerjaku yang sekarang itu tuh Rada kesulitan aku managenya guys Karena Aku punya Kayak istirahat 2 jam di restoran Tapi kan kalo istirahat di restoran kan Kita bener-bener gak bisa istirahat gitu loh guys Jadi banyak restoran di Hamburg Itu jam kerjanya kayak gitu Banyak yang Kalian mulai kerja jam 11 Nanti jam 3 sampe jam 5 Karena kan gak ada orang yang makan biasanya jam-jam segitu Itu tuh kita tutup restorannya atau pause gitu Terus Tapi kerja lagi jam gitu Nah itu tuh Aku tuh kayak ngabisin waktu seharian gak sih Jadi kayak 11 jam di restoran gitu Walaupun ada jam istirahatnya 2 jam Tapi kan 2 jam kita gak bisa kemana-mana gitu loh Dan kalo istirahat di restoran tuh Bener-bener gak bisa yang istirahan beneran gitu loh Jadi ini aku udah kesulitan Kerjaannya sih enak gitu Cuma jam kerjanya aja yang bikin aku kewalahan gitu Sama manage sama Youtubeku gitu Enak rasanya Enak Karena Jerman tuh gak suka yang rasanya tuh banyak rempahnya gitu Jadi ya rasanya cuma kayak... Garam Peicak Oh iya, aku mau kasih tau ya guys Kenapa restoran kucing ini tuh rame banget Karena kalo menurut aku ya Untuk punya kucing di Jerman itu Aku punya temen yang punya kucing juga Jadi setiap bulan itu Untuk makanan, untuk biaya perawatan, ke dokter Itu tuh minimal Minimal itu 100 euro Untuk kucing Untuk biaya perawatannya Walaupun kalo kucing di Jerman tuh gak Apa tuh namanya Gak kena apa tuh Pajak ya Gitu guys Jadi kenapa Cafe kucing ini rame itu Karena aku pikir Tidak semua orang Mampu pilih kucing Mampu support dan Kadang-kadang apartemen di Jerman itu Kalo kita mau nyewa apartemen Itu tuh nanti ada syarat-syaratnya gitu Yang Ada yang boleh Memelihara, bawa keliharaan Ada yang engga gitu Banyak disini kalo Apartemen yang Gak boleh Kita punya peliharaan Walaupun kucing ya Walaupun kecil Jadi ada ukurannya gitu Jadi ada juga yang Owner yang gak suka Kalo Apa tuh namanya Apartemennya tuh Ada Binatang peliharaan Kitu Halo guys Aku subscribe sama owner Gina Gina Du bist the owner, right? From this list Ornermanager Ornermanager Ne, stellvertretnya Geschäftsleiter Also Servicekraft Ah, ok Ok Genau, wir haben halt 6 Katzen Katzencafe hier Die kommen alle aus dem Tierschutz Wir haben das ganz Erland, Ägypten, Briechenland und Kroatien vertreten Ah Ne? Ne? Genau Und unser Konzept ist halt, dass wir halt komplett vegan sind Ja Nachhaltigkeit Unsere im großen Also Genau Nachhaltigkeit Dass das halt am Herzen liegt Plus eben halt ähm Der Tierschutz Eben halt so Anti-Pelz-Kampagne Ah, ok Ist das also Tierschutz nur aus dem Tierheim lang? Aus dem Tierschutz Also die kommen halt von der Straße Ok Im Ausland hat man ja immer die ganzen Straßenkatzen Ja Oder meistens Privatpersonen, die dann zuhause Ja, ok Ja In Sweden I don't understand Oh You, you cleaning No, you understand It's the street cats From the street Ah Oh yeah Oh yeah This is sex Is the... Ah, ok Ok In... I don't understand Otherwise was is this... Is it Glymouth? I think it's Glymouth Tempe Actually Tempe? Ja, aber es ist ähm Auf Erbsenbasis Was ist das? Das ist der Beyond Patty Den kann man auch halt zu kaufen Also ok It's like a BG-BG Yeah, I guess Thank you so much Thank you so much Thank you soon Sehr viel Hahaha Okay guys Jadi tuh Tadi Aku juga Kalo Bahasa Jerman ku tuh Belum bagus-bagus banget Gamernya Tadi itu Aku transisalnya di atas arah Dia bilang, dia cerita Gila itu cerita Kalo Hmm Apa Kucing-kucing yang ada di sini tuh Ternyata dari kucing yang di jalan Jadi Dia rawat gitu loh Jadi udah kayak family gitu Jadi mereka rawat kucing-kucing yang ada di sini Dan aku tanya kan tadi Kalo mereka nemuin kucing lagi Apakah bakalan diadopsi? Engga Dijalkan Karena udah cukup Enam kucing tuh udah Mereka udah saling mengenal satu sama lain gitu Terus Mungkin kalo mereka nemu kucing lagi Mereka akan kirim ke shelter Dan aku tadi tanya masalah Pupup sama pipinya ya Kucing kan Karena kalo pupup sama pipi kan Sembarangan Jadi mereka tuh udah Ada empat pupup sama pipinya Di pojokan Nanti kalo Kucing-kucing itu mau pupup sama pipi Mereka tuh udah Udah tertip gitu loh Udah tau Gimana mereka Mau pupup atau pipi Smart fit Oh iya Jangan lupa Liat juga kontennya Mbak Tia Jawa Oregon Family Jangan lupa di subscribe Youtube channelnya Mbak Tia ya Karena Mbak Tia tuh Support aku banget Selalu hadir di premiere aku Dan nonton video ini Dan bantu jam-jam terdiam aku Terima kasih Mbak Tia Tia Eflamika Family Jawa Oregon Family Terima kasih Jangan lupa di subscribe Dan nonton semua konten Kalo itu Oke guys aku udah selesai Review Cutsion templenya Hari ini aku habisnya 25 Yul Lumayan murah untuk kontek kali ini Gak murah-murah banget sih Masih Gak murah Euro Kalo di Indonesia Ya utamanya masih mahal Oke guys Asik banget Aku Bisa main-main Mbak Kucing Jadi kalian gak perlu Bayar untuk masuk kesini Bisa main-main Mbak Kucing Kalian cuma Perlu beli minuman Sama makarannya aja I hope you enjoy my video Jangan lupa subscribe Like, comment Dan terima kasih Semuanya yang sudah support Dan dukung channel aku Terima kasih yang sudah nonton Sampai aku Terima kasih Semuanya Stay happy Stay healthy See you in my next work Assalamualaikum Terima kasih Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax